Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sabihi ajamain Anmabadud Sebagai hamba Allah yang beringan Marilah kita panjatkan puji dan syukur Atas kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan kekuatan Kesehatan lahir dan batin kepada kedasah Salawat dan salam tanpa kula Kita kirimkan kepada jenjuran kita Nabi Allah Muhammad SAW Yang telah mengantarkan Umat manusia dari peradaban hidup Yang jahidnya menuju peradaban hidup yang modern Yang penuh dengan kemajuan ilmu Pengetahuan dan teknologi Seperti yang kita rasakan pada saat ini Semoga kita semua termasuk hambanya Yang taat Yang berhak mendapatkan syafaat Di akhir kelas Perkenalkan nama saya Risnawati Sobi Budidaya Perlayuran Pada kesempatan ini Disinkan saya menyampaikan topik Yang berjudul Pakaian istimewa untuk muslima istimewa Islam merupakan agama yang sempurna Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia Tidak ada setupun hal yang merupuk Dari aturan-aturan Islam Termasuk hal yang paling sederhana dan seringkal Dianggap sepele bahkan dilupakan Yakni tata cara berpakaian untuk muslima Saudari-saudariku Menutup seluruh aurat Kecuali muka dan kedua tangan Merupakan kewajiban kita sebagai muslima Allah tidak menunjukkan rasa cintanya Kepada kita dengan memerintahkan kita Untuk menutup aurat Yaitu melalui salah satu firmannya Dalam Quran Surah Al-Asab Ayat 59 Ya Ayyuhan Nabi Wahai Nabi Katakanlah kepada istri-istrimu Anak-anak perempuanmu Dan istri-istri orang mu'min Hendaklah mereka menutupnya Dilbabnya yang keseluruh tubuh mereka Yang demikian itu agar mereka lebih mudah Untuk dikenali Sehingga mereka tidak diganggu Dan Allah maha pengampun Maha penyayang Ayat ini telah dengan gembala Menjelaskan bahwa Allah menimutkan seluruh muslim Selama di dunia dan di akhirat Ada beberapa kasus Pelik lecehan seksual Pemerkosaan dan tindakan Kejahatan lainnya Yang melibatkan wanita sebagai korban Banyak Ada ribuan bahkan jutaan Kasus di seluruh dunia Namun Tentu saja tidak ada asap Jika tidak ada hati Kasus-kasus tersebut terjadi Karena wanita tidak mampu Menjaga uratnya Para wanita tidak mengenakan pakaian Sebagaimana yang terhadap Tetapkan oleh Allah Sehingga para lelaki Dengan mudah tergoda syafat Nah wassalamillah Saudari-saudariku Pada suatu hari Rasulullah berkata Kepada putri keselianannya Fatima As-Sahra Wahai anakku Fatima Ada pun perempuan-perempuan Yang akan digantung Rambutnya Hingga mendidih otaknya Dalam neraka Adalah mereka itu Di dunia Tidak mau menutup Rambutnya Daripada Dilihat laki-laki Yang bukan mahramnya Hadis riwayat Muka harga muslim Saudari-saudariku Allah memerintahkan kita Untuk menutup Aurat Tepat-tepat Bukan berarti Allah ingin membatas Segerak-segerak kita Tidak demikian Justru Dengan mengenakan Pakaian istimewa Yang telah diperintahkan oleh Allah Kita akan menjadi Muslim yang istimewa pula Inilah syarat Allah Memuliakan kita Dalam sebuah hadis Yang diruwayatkan oleh Imam muslim Dalam kitabnya Diruwayatkan oleh Abu Hurairah Dua jenis manusia Dari ahli neraka Yang belum melihatnya Sekarang Yaitu Kaum yang membawa Cemati-cemati Seperti ekor sapi Mereka memukul manusia Dengannya Dan wanita-wanita Yang berpakaian Tapi telanjang Berjalan berlenggak-lenggok Kapal mereka Seperti penuh Unte yang condong Mereka tidak akan Masuk surga Bahkan tidak akan Mendapat wanginya Dan sungguh wangi Surga itu Telah tercium Dari jarak Perjalanan sekian Dan sekian Saudari-saudariku Marilah kita bersama-sama Menjadi muslim Yang mencintai Allah dan Rasul Rasulnya Dengan melaksanakan Perintah-perintahnya Marilah kita bersama-sama Mencapai surga Yang dijanjikan Allah untuk Orang-orang yang bertakwa Yakni Orang-orang yang melaksanakan Perintah-perintahnya Dan menjauhi Larangan-larangannya Marilah kita bersama-sama Selain berlomba-lomba Dalam kebaikan Dan saling mengingatkan Serta menasihati Dalam kebaikan Saudari-saudariku Tak ada gadis Yang retak-retak Demikian Yang bisa saya sampaikan Kepada Kesempatan Yang berhagia ini Saya mohon maaf Atas kesalahan Dan kekurangan Dalam penyampaian Kutum kali ini Kesalahan Dan kekurangan Berasal dari diri saya Saya pribadi Kesempurna Kesempurna Hanya milik Allah semata Wabillahi Taufiq walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh